Hai Udah aja aja Aduh Aduh Bismillahirrahmanirrahim Awas Udah Udah Allahumma salli alasaydi namu hommun Udah Allahumma salli alasaydi Udah Mana guru ente Udah ada, guru saya sedang ada urusan Aneh malam ini bersama murid aneh Ingin menanyakan guru ente kimar conklaan apa Sorban aneh sudah direbut sama Ustadz komar Ya itu kan kesalahan ente Kesalahan dari mana aneh Ya itu kenapa dikasihkan ke itu Justru itu Ustadz komar itu pasti bercekolkol dengan kimar conklaan Berebut sorban aneh Ya berarti gak ada urusan sama guru saya Aneh kesini ingin membanyakan guru ente Ada urusan penting sama kimar conklaan Enggak ada, guru saya gak ada Jangan pulang ini Enggak usah kasar-kasar dong yang sopan Katakan dimana Enggak ada, guru saya sedang ada urusan Lagi pula persoalan itu ya urusan nante lah Udah bukan menjadi urusan guru saya lagi lah Aneh pengen tau Katakan dimana Enggak ada, guru saya sedang ada urusan Beluk Beluk Aneh sudah jauh-jauh Malam ini Karena malam ini aneh ingin menyedakkan sorban itu Karena sorban aneh sudah direbut sama Ustadz komar Bahkan istrinya komar pun masih bersama aneh Hah Jadi malam ini aneh akan Datang ke tempat kediamannya kimar conklaan Coba katakan dimana kimar conklaan Kan saya sudah bilang Guru saya itu gak ada Sedang ada urusan Lagi pula Persoalan sorbannya kesalahan nante lah Kenapa dikasihkan ke komar itu Aneh bukan ngasihkan sorban aneh kepada Ustadz komar Karena sorban aneh sudah direbut sama Ustadz komar Gara-gara si kimar conklaan itu Gak ada gak ada sekongkola sekongkolan Eh jangan marah gitu dong Ente jangan menyebutkan guru ente Simmercon Ente yang sorban dong Katakan dimana Gak ada guru saya Guru saya sedang keluar Sedang ada urusan Katakan dimana Cepat Saya tirakan ya ini ya Aneh tidak takut Aneh tidak takut Ente sudah datang ke tempat orang Tanpa sopan santun Bukan ngobong dimana Pasti disini pun banyak Santi-santinya Simmercon Pasti ada disini Jangan ada urusan dengan santri-santrinya Terus kemana Santi Simmercon sekarang? Gak ada Udah gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada urusan sama aneh Aneh Ustadz yajid Ustaz mending pergilah Ya dengerin aneh Aneh ini Ustadz yajid Ustadz yang banyak Jeba-jeba aneh Makanya itu Aneh ingin merebut kembali sorban-sorban aneh Karena itu sorban Sunal Kalijara yang paling sakti Sudah diambil sama Ustadz komar Ya kenapa harus kesini Takut Ustadz komar sana Karena waktu itu Aneh Bersama Ustadz gomar Nah Alah hadapan itu Disitu pun ada Kimmercon Berarti udah besok kolong Kimmercon Makanya ada kesini Ente main duduk-duduk orang Katakan dimana cuat Eh 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 Katakan Buran yang disembunyiin dimana Kimmercon Ente mengatakan Ini bakar ini pada pokoknya Wih jangan main bakar-bakar aja Rengsek ente Ente kalau Jangan bohong ente Dimana Kimmercon Gak ada guru saya Gak ada guru saya Gak ada guru saya Gak ada Guru saya Saya bilang guru saya gak ada Udah Mending kalian pergi aja lah Gak usah ke guru saya lagi Aneh tidak mau pergi Sebelum sorban aneh kembali lagi Katakan dimana Ustadz komar berada sekarang Katakan dimana Pasti guru ente tahu Dimana Ustadz komar itu berada sekarang Kok malah nanya ke sini Karena aneh sudah mencari ke tempatnya Ustadz komar sudah tidak ada di tempatnya Pasti disebutkan sama Kimmercon Hah Anda pitnah itu Bukan pitnah Justru aneh ingin menyanyakan Aneh tidak takut Aneh tidak takut Aneh tidak takut Justru aneh datang ke tempat Kimmercon Ingin menyanyakan dimana Ustadz komar berada Udah guru saya sedang keluar ada urusan Intinya seperti itu Udah 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 gak ada urusan sama guru saya Mending anda pergi dari sini Aneh tidak mau pergi Hah Udah Katakan aja dimana Katakan dimana Hah Jangan disembunyikan Jangan bikin aneh kesal Hah Pahamin teh Karena aneh Sudah menunggu berhari-hari Sorban aneh Assalamualaikum Kenapa ini Kang Waalaikumsalam Ini teman-teman Dia dorong-dorong Oh Kebetulan Ada saatnya Tapi gak apa-apa Kang Gak paham sih cuma ini Agak sedikit Ini gara-gara didorong dia Nih Antum ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa Antum ini ada Keperluan apa ya Aneh kesini ingin mendatangi Guru ente Mana Kimmercon Kebetulan Guru Aneh Sedang ada acara Acara dimana Acara di luar Jangan bohong ente Iya Saya Atau Bisa dibilang Muridnya Lagi diamanatkan Oleh guru saya Yaitu Kimmercon Apabila ada tamu Saya yang Untuk mengendalnya Bapak ini dari mana Berdua Ini dari jauh Ini Ustadz Yajid Pahamin teh Oh Antum Ustadz Yajid Ustadz Yajid Ini siapa ini Ini murid Aneh Muridnya Nah Terus ke datangan antum disini Mau ngapain ini Aneh Ingin bertemu dengan guru ente Kimmercon ingin menanyakan Dimana Ustadz Komar berada Oh Kebetulan guru Aneh Lagi ada urusan di luar Jadi Bunda jangan bohong Jadi untuk sementara Tidak bisa ketemu Sama guru Aneh Pokoknya Aneh pengen malam ini Ketemu sama guru ente Tidak bisa kalau guru Aneh Gak ada gimana Tidak ada urusan Soalnya di luar Itu jangan bohong Hah Antum jangan Jangan asal ngomong Tahu-tahu Anda bohong gimana Ini Aneh diamanatkan sama guru Aneh Nah Kalau misalkan ada tamu Itu Aneh yang ngejamunya Ohh Bagus Cepat katakan Berarti ente pun tahu Sebagai santannya Kimmercon Dimana katakan Ustadz Komar berada Nah Ustadz Komar Ya Ustadz Komar sudah lama tidak mempertemukan lagi sama guru saya terus ya gak tau dimana karena aneh datang kesini ingin mengambil sorban aneh yang diambil oleh usap komar itu kan awalnya sorban guru aneh sorban dari wali ya paham aneh itu direbut sama ente bukan rebut, aneh sudah beli sama saja, tapi ente itu kan tidak mengembalikan terhadap guru aneh itu karma buat ente kenapa? karena ente itu merebut sorban guru aneh jadi ente itu sekarang karma sorban ente diambil lagi sama usap siapa? usap komar, itu karma buat ente jangan duduk-duduk aneh karma ini sudah kenyataan aneh ini sorban aneh direbut sama usap komar bersama guru ente sekarang lantas apa kalau bukan untuk karma sekarang ada gak di antum sorbannya? gak ada kan? justru itu aneh menanyakan ya kalau antum mau menanyakan sorban jangan ke guru aneh tanya ke usap komar oh tidak karena iya sudah dibilangin kan? iya karena aneh tahu persis waktu kejadian malam itu sorban aneh direbut sama usap komar dan disitu pun ada ke mercon guru ente berarti ke mercon tahu persis mempunyai ke mercon usap komar maaf ini ya maaf ini usap jajid kalau aneh ikut campur sepengetahuan aneh di guru aneh itu udah gak ada sorban karena kan sudah direbut sama usap komar jadi antum tidak ada urusan kepada guru aneh karena guru aneh juga kebetulan gak ada di tempat lagi ada urusan lagi ada pasien ya beliau justru itu aneh ingin menyatakan menanyakan kepada guru ente di mana usap komar berada karena usap komar udah merebut sorban aneh seharusnya antum itu cari sendiri jangan nyari-nyari guru aneh udah aku urusannya sama guru aneh katakan ente jangan bohong sama aneh asetan biar Allah lengsek ente ini harus ngomong berapa kali ke antum udah udah jangan sembunyiin sembunyiin kayaknya aduh sedikit kasar juga ini mulit aneh mulit aneh udah katakan aja katakan lengsek ente jangan main tangan dulu ya disini saya juga berusaha untuk meredah amarah saya karena antum datang kesini datang ke tempat guru aneh nah tidak dengan sopan oke 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 suara nada antum tinggi antum juga masih murid dia oke berani-berani sudah sekarang aneh yang akan membahas semua kita lebih baik duduk dulu ada kajianlah sebab menenteng ayo ambil kuasa itu cuman bas ini dia menenteng bas ini aneh akan menjelaskan kepada santai hakimerson gitu dong jadi sudah anak katakan beberapa kali nah guru aneh sudah tidak ada sanggup tautan lagi sama antum kalau antum maunya risorban bekas antum yang telah antum pakai carilah ke usad komar jangan ke guru aneh justru itu justru ayo jangan antum musik-musik urusan guru aneh eh dengerin enteh ini belum tahu apa-apa enteh ini santinya kimerson justru anak datang ke sini karena anak sudah datang ke tempatnya usad komar tapi usad komar itu tidak ada di tempatnya berarti dia kabur pasti disembunyi ini pasti disembunyi sama kimerson seorang nabi akan kerjasama antum berarti bisa dikatakan dengan alpitnatu asaduminal kocel yang mana artinya pitnah itu lebih kejam dari pembunuhan antum ini sudah mempitnah guru aneh aneh bukan pitnah bukan pitnah aneh sekarang apa antum datang-datang ke tempat guru aneh tiba-tiba marah-marah menanyakan sorban sedangkan guru aneh sudah tidak tahu sedangkan sorban antum sendiri itu direbut sama usad komar aneh tahu pasti bisa saja guru ente ini menghindar biar guru ente kimerson tidak tahu jejaknya utak komar dimana berada sekarang paham ente apuan ini sebelumnya usad jajid saya katakan guru aneh itu tidak mungkin kalau beliau tidak merasa salah kalau beliau tidak mempunyai sangkut pautan atau mempunyai salah itu beliau tidak akan takut tanpa terkecuali tanpa terkecuali beliau mempunyai masalah oh justru itu pasti ada masalah karena masalahnya jangan aneh makanya dia sembunyi masalahnya apa kok antum jadi marah-marah ke anak justru itu aneh jelaskan tadi bahwa waktu pas ngambil sorban aneh bersama usad komar karena disitu ada guru ente kimerson yang pastinya usad komar itu sembunyi bersama kimerson jadi antum ini disitu ada di lokasi ada guru aneh terus seolah-olah antum ini jadi guru aneh ini bersungkongkol sudah pasti antum ini emang antum bisa membaca pikiran guru aneh bisa membaca isi hati guru aneh tidak bisa kan belum tentu guru aneh ada di lokasi belum tentu guru aneh sekongkol sang usad komar sudah pasti sekongkol guru ente itu nah itu apa itu ente pegang sorban guru ente ini jadi ini itu itu sorban aneh tahu itu sorban kalideras paham ente jadi aneh aneh jelasin jadi ini itu alhamdulillah aneh dititipkan sama guru aneh untuk jaga-jaga apabila takut ketika guru aneh ada apa namanya pasien yang ingin diobati sama beliau takutnya ada yang pada epok apa pada epokan apalagi sekarang-sekarang banyak yang nyerang beliau aneh dibekali ini biar apa biar pada epokan guru aneh itu aman makanya aneh di kasih sorban nanti guru akan tawar dulu dia akan rayu dulu nanti guru akan beli sorban itu ini kan gurunya tidak ada kimbercon santinya pasti aku ngasih aneh akan rayu dia gini aja kenapa guru ente kimbercon lagi keluar ya aneh-aneh tahu aneh percaya gimana aneh akan beli sorban ini antum kirdun antum kemarin aja udah ngambil sorban guru aneh sekarang antum mau ngambil sorban lah sekarang aneh beli itu sorban 2 miliar gimana apuan ini ya apuan banget sebelumnya nih apuan ini ya ini sorban amanah dari guru aneh antum mau ngehargain berapapun tidak akan anak kasih selagi anak bisa menjaganya bila perlu nyawa anak sendiri yang jadi taruhannya karena ini amanah dari guru aneh katakan kasih kasih gak jangan-jangan kasar kok antum jadi kasar gini jadi ente ini gak mau jual sorban itu kamu ketahuan guru ente mau jual ini amanah dari guru aneh udah cepat kan antum jangan antum jangan mengkakerasan dong ini sorban ini amanah dari guru aneh ada tahu harus dijaga ada tahu sorban ini sangat sakti mana guna ini punya kimercan terus antum mau beli ini ini amanah dari guru aneh harus dijaga apa antum mau ngambil silahkan kalau antum bisa jadi ente gak mau ngasih sorban itu sama aneh tidak bisa ini amanah dari guru aneh dijaga pada goka itu kepanasan awas apa antum mau mengambil sorban ini antum mau sorban ini jangan awas panas itu kenapa pete panas awas panas sudah terbukti jadi ente dibekali sorban sama guru ente disini istri itu oh sudah katakan dimana guru ente sekarang dimana usah kemar aneh yang ingin tahu dimana tempat sembunyinya aneh sudah beberapa kali menjelaskan ke antum ke antum kasih tahu aja dimana guru aneh lagi sedang tidak ada di padepokan beliau lagi ada di luar mumpung guru ente tidak ada aneh kasih pulus kasih uang mau aduh 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 antum kan nah jangan kasar begini aneh kasih lebih aneh kasih beli tidak usah saya jelaskan ya aneh jelasin sekali lagi aneh tidak butuh uang antum apalagi antum main kasar aneh dari tadi ente jangan kasar sama aneh antum yang kasar dari tadi aneh udah ngomong baik-baik tapi murid antum main geser-geser terus ke aneh apa ini yang diajarkan sama gurunya sama antum ajar aneh itu suci paham ente ajaran apa beren sakit ajar dia dalam dia jangan diem aja ente apa ente serahkan itu udah katakan aja gimana ente jangan main kasar awansi kalau main kasar anak juga bisa main kasar tapi anak diajarkan oleh guru aneh untuk sabar 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 udah jangan berbelit-belit katakan dimana bukan untuk berbelit-belit tapi kalau misalkan di padepokan aneh sudah tidak ada guru aneh gimana guru aneh sedang ada pasien di luar sana kalau tidak aneh akan bubar kapan hancurkan padepokan aneh oh tidak bisa sebelum antum mau menghancurkan padepokan aneh antum padepokan guru aneh antum harus hadapi ente sama aneh dulu karena aneh sudah diamanahkan sama guru aneh untuk menjaga padepokan aneh oh brengsek ente ya aneh hajar ente ente belum tahu aneh udah diajir cepat aneh sudah kasih peluang untuk ente aneh akan beli itu sarban kalau ente mau cepat brengsek ente aneh hajar ente aneh hajar ente bismillahirroh bia bia aneh hajar awas dia mempunyai sarban itu dari gurunya antum ini udahlah gak usah main kekerasan katakan dimana guru ente tidak ada di padepokan diam ente apa antum tidak ada urusan dengan kameramin saya ah silahkan jangan ikut campur sama kameramin ini guru saya ini katakan dimana saya sudah bilang beberapa kali ke antum anak harus ngomong bismillahirroh Allahumma salli ala saya dinamuh dia salah sakti sudah ayo ente ini aneh astag burung lho kaji aneh pengen damai tapi ente udah aneh katakan lebih baik jual itu sorban nanti aneh bayar ke ente cepat sudah gini bisa diajit sama antum muridnya antum ini jangan tergesah-gesah jangan terburu-buru antum ini kalau misalkan emang sorban yang diambil sama usad komar itu milik antum itu pasti akan kembali lagi terhadap antum tapi kalau misalkan itu bukan milik antum berarti memang sudah bukan milik antum karena gini dalam hadis pun dikatakan tergesa-gesa itu adalah perbuatan setan al-ajalatu minas setan nah al-ajalatu minas setan justru ente yang setan astag burung lho karena ini perbuatan apa ini ente diam aja diam diam aja ente antum-antum ini perbuatan setan dari tadi antum ini marah-marah astag burung lho kaji aneh sengaja kesini marah-marah karena aneh ingin merebut lagi sorban aneh yang diambil oleh usad komar paham ente antum cari usad komar jangan cari guru aneh guru aneh yang dimuji astag burung lho hal lagi udah bersekong kalau usad komar itu antum mana buktinya kalau misalkan guru aneh ya kimur cun itu bersekong kau sama usad komar apa ada buktinya ada buktinya udah ente jangan bohong sama aneh astag burung lho hal lagi cepet katakan antum kau main kasar ya ini leng sakit ya leng sakit ya bismillah Allahu akbar bing ah ayo Allahu akbar antum ini sudahlah antum ini tidak perlu pakai kekerasan seperti itu percuma antum eh nanti yang ada kasihan ke antumnya pokoknya malam ini aneh ingin ketemu guru ente kemercon sudah saya katakan sudah aneh katakan ayo 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 ente gak usah sama kameramen guru aneh aneh gak takut silahkan silahkan disini aneh gak takut ente ini direkam mau dipiralin aneh gak takut amin guru aneh aneh gak takut gak takut aneh astag bro gimana dimana mercon guru aneh sudah saya bertanggung sudah aneh katakan berkali-kali guru aneh tidak ada di pada epokan sedang ada acara di luar karena pasiennya astag jangan bohong ente pasti ente pun bersokokok dengan kimmercon astag bro lagi tidak bisa aneh ketemu sama guru ente paham justru aneh kasihan kalau misalkan antum ketemu secara langsung sama guru aneh pasti antum tidak ada kata ampun aneh pun tidak takut sama guru ente yang penting aneh bisa-bisa kembali lagi tersebut aneh sorbang sunangkan jaga paham ente sorbang antum itu kan diusat komar apa antum mau marah lagi ente ini sebagai santrinya aneh tahu sebelum ini aneh akan nublak abel di pada epokan tidak bisa selagi ada aneh aneh dapat amanah tidak antum tidak akan pernah sedikit pun bisa menghancurkan pada epokan guru aneh aneh pun sangat banyak jemaah aneh aneh akan panggil paham ente silahkan aneh gue gulingkan hei antum jangan ngacak-ngacak jangan diacak-ngacak ini hei sempat ini tempat guru aneh nih antum yang sopan aneh tidak takut sama guru ente hei antum jangan ngacak-ngacak tempat guru aneh antum berani-berani yang ngacak-ngacak tempat guru aneh aneh ini sudah tidak sabar ingin mengambil lagi seruan aneh aneh sudah beberapa beberapa kali menjelaskan ke antum tidak usah lah antum ngacak-ngacak pada epokan guru aneh ini apa ini antum ini antum ini tamu datang kesini harus sopan ini bukan tempat antum aneh gak mau sopan disini astagfirullah ini menanyakan sepanan antum sekali lagi ngacak-ngacak tempat guru aneh aneh hajar antum oh ini tempat guru aneh ini jangan diacak-acak astagfirullah ini takut aneh apa pukul dia ambil tuh ambil lengsek hajar dia bismillah allahu akbar allahu masul allahu akbar ente what juga ente justru mungkin inilah salah satu amanah dari guru aneh kenapa guru aneh ngasih ini biar apa biar anak bisa menjaga pada epokan guru aneh cepat berikan sopan itu kaum-kaum antum ini berikan sopan itu kepada aneh nanti aneh kasih polos buat ente aneh beli aneh akan beli sobat itu 4 miliar gimana aneh tidak akan tergelirmu antum beli ini 4 miliar 5 miliar atau prins tidak akan saya kasih karena apa ini amanah dari guru aneh kasih aja daripada kita maka kekerasan kita ambil aduh panik Allah bagus aduh 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 panas saban itu sangat sakti guru aneh tidak akan mungkin memberikan sorban ini kepada aneh kalau misalkan ini tidak sakti justru guru aneh mengasih ini untuk menjaga ini sudah jelas antum sudah mengacak-acak tempat guru aneh aneh akan bakar nanti silahkan kalau antum bisa membakar katakan dulu dimana antum bisa membakar nanti cuman coba antum datang ke sini yang sopan masa anak harus marah juga ke antum anda takut ente ini kirdun ente beresek ente ente juga beresek ente sudah ente benar-benar ente dari tadi kang ini gimana kang dari tadi ini mengasokkan itu mengacak-ngacak tempat guru kita ini kan aneh akan bawa lagi cemah ada nanti ke sini aneh akan pukar semua ini pada pukar kalau antum berdua berani mengacak-ngacak pada pukar guru aneh antum yang aneh bisa binasain apa antum ah aneh dia takut tempat guru aneh mau diacak-acak aneh aja yang muridnya tidak perani ayo gak takut nah presek ente cepat nah katakan guru aneh tidak ada katakan dimana guru aneh sedang di luar dengan ada pasien kenapa katakan adanya asyik antum tidak ada kapoknya antum Allahuakbar presek ente Allah masalah 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 aloh aloh kurang gak jari-jari dari tadi Oom Allahuakbar panas ente panas aloh panas ini mau siksa lagi ente brutal macakan di mana guru aneh mau ente aneh siksa gimana nih kan siksa aja nih kan ini santrinya aja di yang tadi ini waduh patahin aja gimana ini kan aneh ah masih kurang aja tangan nya katakan patahin ini kali lagi ngacak ngacak Allah ini ini gurunya cepat ambil ini kameramen gak ada kapoknya ini kameramen koknya ini berserban aneh hei antum berani antum ngacak-ngacak pada epokan gurunya tempat gurunya antum bakalan siksa mau aneh patahin mau aneh patahin kakek antum bakalan siksa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahu akbar ayo hajat dia hajat dia pokoknya ayo ayo Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad mau dipatahin lagi antum bakalan siksa masih kurang ngajar antum bakalan siksa ayo Allahu akbar ha 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 antum bakal anak kasih panas nih ya biar panas badan antum sorban dari guru aneh ini ha aneh dah mokini sobat intrah innahu min sulaihmane wa innahu bismillahirrahmanirrahim aduh bismillah aduh bismillah bismillah addung antum mau panas juga sama guru antum aduh anak panaskan antumnya biar kapok ya aduh aduh panas 肯 in sulaihman farm aduh panas antum ayo kita pergi, ayo kita pergi bawah awas ente antum nanti bilang sama guru, ente kita bercok aneh akan bawah jubah, aneh dibergebut kembali sarban aneh awas ente antum awas ente nah nah entum ini, saya berhajim aduh, saya berhajim ya Allah gimana ini kang, tempat guru kita diacak-acak ini kang iya aduh tapi alhamdulillahnya ini kang walaupun emang tempat guru kita diacak-acak setidaknya mereka tidak babi brutal kang ya baiklah para sahabat dimanapun kalian berada tetap jaga kesehatan tetap jaga jaga-jaga karena sekarang itu banyak penyakit banyak kiriman-kiriman dari orang yang tidak senang terhadap kita seperti contohnya yang tadi banyak sekali yang yang tidak suka terhadap guru aneh air-air ini bahkan wahhabi pun apa namanya jadi gini untuk para sahabat alhamdulillah anak itu sebelum guru anak berangkat anak dibekali kulit kijang yang mana kulit kijang itu banyak khasiatnya yang pertama untuk dagang sangat ampuh sekali untuk untuk jaga-jaga kita adapun kita kalau misalkan berpergian kemana ke luar kota atau apa insyaallah dengan kulit kijang itu kita akan dijaga lah insyaallah dengan syariat agama islam dengan dengan apa yang udah dibacakan oleh guru aneh itu melalui kulit kijang insyaallah antum itu bakal ini adapun antum katanya dimana kan kalau misalkan mau membeli kulit kijang itu gampang sekali sekarang kan zaman modern ya sekarang sudah ada yang namanya aplikasi sopi adapun kalau misalkan antum tidak mau ke rumah atau kejauhan ke rumah guru aneh antum bisa pihak online ya yaitu sopi aplikasi sopi apa sopi ya itu ada tulis disitu pencarian kimercon alhikmah disitu nanti ada disitu produknya kulit kijang garam asma madu rukiah terus apa banyak sekali sapu jagat banyak sekali nah itu banyak sekali hasil-hasilnya apalagi sekarang mau menghadapi yang namanya bulan suci romadon yang mana antum itu bisa membeli madu madu itu cara bayarnya itu bisa melalui rekening ada dua rekening ya jangan jangan ini karena kemarin juga ada penipuan itu yang asli itu yang pertama mandiri atas nama jaki hai kaliman yang kedua atas nama haji dede kursia ya itu ibunya itu cuma dua hati-hati ya untuk para sahabat untuk para apa pengikut guru aneh hati-hati karena kemarin juga ada kasus itu baiklah mungkin itu aja yang aneh sampein kurang lebihnya mohon maaf wabillahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cara beli produk kimmercon di akun shopee ketiki mercon al hikmah di pencarian shopee kemudian disitu akan muncul berbagai produk kimmercon mulai dari madu jamu sakti kimmercon kemudian kapsul herbal daun kelor kemudian kapsul herbal daun bidara garam asma kulit kijang air karomah semua ada madu rukia cap mercon adalah madu asli yang sudah dirukia di asma di suhu di kepoh oleh guru besar kimmercon berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis jika anda minum madu mercon bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh anda baik santet sihir gendam guna-guna semua akan luntur dari tubuh anda untuk info pemusanan di nomor whatsapp 0812 1468 4098 terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.